Mayoritas pedagang pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur enggan mengikuti vaksinasi COVID-19. Pedagang enggan divaksin lantaran beredarnya rumor negatif terkait keamanan vaksin COVID-19. Selama melakukan vaksinasi terhadap petugas kesehatan, petugas pelayanan publik, serta lansia, Pemkot Surabaya memiliki tugas berat untuk melaksanakan vaksinasi terhadap pedagang pasar tradisional di Surabaya. Berdasarkan data dari perusahaan daerah Pasar Suria, saat ini ada sepenyak 21.000 pedagang pasar yang berjualan di 67 pasar tradisional Surabaya. Yang jadi dilema saat ini, dari jumlah puluhan ribu pedagang tersebut, hampir mayoritas pedagang enggan untuk divaksin. Hal ini lantaran beredarnya rumor negatif terkait keamanan vaksinasi COVID-19 di kalangan pedagang. Saat ini perusahaan daerah Pasar Suria sebagai pengolah pasar di seluruh Surabaya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota untuk melakukan sosialisasi vaksinasi secara intensif kepada pedagang, agar seluruhnya mau untuk divaksin. Sembari sosialisasi saat ini mendatang beragang pasar yang akan divaksin tengah berjalan di dua pasar, yaitu Pasar Pucang serta Pasar Kapasan Surabaya. Vaksinasi beragang pasar tradisional juga belum bisa dilakukan karena kota Surabaya belum mendapatkan tambahan kiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Lampar Kalan.